Ini adalah Tongkun, gajah Sumatera yang cerdas dan akrab dengan manusia hingga mampu mengalungkan karangan bunga. Tongkun adalah satu dari 30 ekor gajah Sumatera di Suwaka Marga Satwa Padang Sukihan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Gajah ini sebelumnya gajah liar, yang masuk ke permukiman dan lahan pertanian warga. Konflik dengan manusia membuat keberadaan mereka di alam liar terancam. Pemerintah menunjuk Suwaka Marga Satwa Padang Sukihan sebagai kawasan konservasi alam bagi mamalia raksasa tersebut. Di Padang Sukihan, gajah mencari makan dan mereproduksi. Mereka juga dilatih oleh pawang di pusat latihan gajah agar cinak, dengan tujuan menghalau gajah liar, membantu pemadaman api, hingga dapat juga menghibur pengunjung yang datang. Gajah kita yang berada di Sumatera Selatan, yang dulunya sejarahnya itu berkonflik dengan masyarakat desa setempat di sini, termasuk air gading ini, akhirnya dijadikanlah ini SM, dan memang gajah cinak kita taruh di sini, untuk menghalau gajah-gajah liar yang ada di dalam. Daya tari gajah Sumatera dan keindahan alamnya, pemerintah daerah setempat berencana menjadikan kawasan sekitar SM Padang Sukihan sebagai lokasi wisata. Keberadaan gajah diharapkan bisa memberi pendidikan warga untuk mencintai satwa dan menjaga kelestarian alam. Meski konflik gajah dan manusia masih terjadi, gajah di Padang Sukihan masih butuh perhatian lebih serius dari pemerintah. Karena hingga kini, kawasan Padang Sukihan terancam aktivitas perambahan, perburuan liar, serta kebakaran hutan dan lahan.